Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Pada sesi ini kita akan mempanel 3 pembicara yaitu Ibu Martini dari PAI Cabang Jawa Tengah Ibu Hasmi dari PAI Cabang Papua dan Ibu Dr. Mas Dalina Pane dari PAI Pusat Kesempatan pertama akan diberikan kepada Ibu Martini untuk mempresentasikan makalahnya atau tulisannya mengenai analisis faktor dan lingkungan dari epidemi demam berdarah dengue di dataran tinggi Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Waktu kami persilakan sekitar 10 menit ya Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjelang sore Dalam kesempatan ini saya diberi waktu untuk menjelaskan penelitian saya yang sebenarnya saya lakukan pada tahun 2012 dan sebenarnya berlanjut juga sampai beberapa tahun 2015 di area Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah khususnya untuk mengkaji tentang analisis faktor dan lingkungan dari satu kejadian yang tinggi di tahun 2009 di Kabupaten Wonosobo Tim yang ada di sini sebenarnya ada Prof. Catherine juga yang beliau sebagai promotor saya pada waktu itu kemudian Prof. Sri dan juga Pak Haribah Suki slide ini nanti agak banyak jadi saya cepat untuk berpindah dari slide ke slide berikutnya kita ketahui bahwa memang DBD merupakan tidak hanya bermakan masalah regional nasional tapi sudah global banyak negara yang sudah melaporkan dan WHO sendiri memperkirakan sekitar 40% itu penduduk berisiko terhadap DBD dan di Indonesia pernah terjadi KLB tahun 2004 kemudian semua daerah tiap tahun juga melaporkan kejadian DBD pada tahun 2009 yang saya lihat datanya pada waktu itu semua wilayah DBD-nya cukup tinggi tapi dari pengamatan yang yang saya lakukan ini terjadi satu hal yang mungkin seperti fenomena gitu ya di mana Wonosobo ini dataran tinggi dari di Jawa Tengah itu 70% kecamatan ataupun kelurahan yang berada di Kabupaten Wonosobo itu 70% lebih itu merupakan wilayah yang ketinggiannya lebih dari 500 meter dari permukaan air laut di PL jadi lebih banyak dan bahkan ada informasi juga di Kabupaten ini ditemukan salah satu wilayah yang tertinggi yang masih ada pemukiman penduduk itu di Kabupaten Wonosobo di Indonesia gitu ya kemudian kejadiannya seperti dilihat juga bahwa tahun-tahun sebelumnya itu kejadiannya cukup kecil di bawah 10 per 100 ribu tetapi pada tahun 2009 itu hampir di Dinas Provinsi Jawa Tengah next kemudian kita bisa lihat pada tahun 2010 itu kita mencoba untuk melakukan pemetaan distribusi dari kasus-kasus DBD yang terlaporkan di Kabupaten sekitar 400an kasus DBD kemudian diverifikasi karena tercampur dengan DD seperti itu tinggal hampir separuhnya 200an tetapi itu kalau dikalkulasi dengan insiden sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan kalau dibuat semacam calstering itu menunjukkan bahwa kluster-kluster DBD ini mengelompok gitu jadi ada semacam transmisi pada waktu kejadian DBD atau sebelumnya itu Dinas atau program tidak masih-masih mempunyai konsep bahwa DBD di Kabupaten Dataran Tinggi itu gak mungkin gitu jadi transmisinya itu ada apa namanya kasusnya kasus import gak mungkin di kota ini di Kabupaten ini kejadiannya kemudian saya bermaksud untuk apa namanya bisa menjelaskan sebenarnya bisa gak sih gitu sehingga judulnya memang topik yang ingin saya mengungkapkan disini adalah kajian faktornya memang faktornya bisa apa gak sih kalau punya kapasitas gak nyamuknya ada ideas tapi punya kapasitas gak gitu nah itu yang ingin saya kaji dengan saya explore di dalam kajian ini suhunya cukup apa rendah itu ya sekitar 24 sampai 28 bahkan bisa 20 derajat kemudian kita dengan konsep bahwa vektor itu banyak di kehidupan vektor banyak dipengaruhi oleh lingkungan baik lingkungan fisik seperti iklim kemudian suhu kelembapan cuaca dan sebagainya nah peningkatan kapasitas vektor ini saya hipotesikan pada waktu kejadian ini sudah memungkinkan terjadi penularan setempat saya ingin buktikan hal ini dan saya ingin perlihatkan pandan dinas program bahwa transmisi lokal sudah terjadi di daerah itu kalau di lain tempat seperti Meksiko kemudian Paraguay kalau gak salah itu memang dilaporkan kasus-kasus DPD ketinggian 2000 permukaan air laut itu sudah banyak dilaporkan saya ingin disini itu terjadi juga apa enggak nah next kemudian dugaan-dugaan kita kapasitas vektor mungkin juga ada global warming yang yang saya pada waktu itu tidak sulit untuk menentukan apakah memang terjadi global warming di kabupaten Wonosobo dan itu tidak apa namanya karena data-data tidak memungkinkan saya tidak melihat kondisi demikian waktu yang kejadian tahun 2009 kemudian 2010 saya mencoba untuk melakukan kajian-kajian baik itu mulai dengan pemetaan pertama saya berpikirnya pada waktu itu seperti John Snow untuk melakukan bagaimana bisa melakukan survei apa namanya survei epidemiologi di luar wilayah dan saya melakukan itu dari 170-an kelurahan saya ukur tinggi tinggi itu dengan datang satu persatu di masing-masing kelurahan 170 saya 6 bulan dari satu tempat ke tempat kelurahan tersebut dari yang tinggian 500 sampai 1000 saya lakukan untuk mengukur ketinggian tempat di lokasi tersebut jadi betapa memang kandang menikmati juga satu kajian-kajian survei dengan basis epidemiologi ini kita lakukan di lapangan untuk bisa memecahkan satu solusi mengekspor bagaimana kejadian ini sebenarnya terjadi kemudian saya amati sekitar 20 kelurahan dari ketinggian yang saya ukur pada waktu itu saya kelempokkan ketinggian 500 sampai 1000 kemudian di atas 1000 dan saya ambil proporsi kelurahan atau desa ini sekitar 20 untuk tinggian 500 sampai 700 dan lebih dari 1000 itu ada 8 kelurahan desa masing-masing kelurahan saya ambil sekitar 15 sampai 20 rumah yang saya observasi sehingga totalnya ada 670 rumah di Kabupaten Wonosobo semua parameter yang saya amati dari vektoral itu baik bionomiknya perindukannya seperti apa kepadatannya seperti apa kemudian profil vektornya itu yang hidup Aedes apa saja seperti itu saya gunakan suruh-suruh entomologi baik klasik maupun yang kemudian menggunakan beberapa peralatan yang cukup complicated seperti PCR kemudian imunohistokimia untuk menentukan apakah memang terjadi kerentanan dari vektor terhadap infeksi virus dinggi saya kembangkan dengan beberapa hasil-hasil penelitian sepenuhnya saya mau mengembangkan beberapa Ovitrep yang memang dipakai untuk melakukan survei telur daripada nyamuk secara apa dengan menggunakan alat yang sudah seperti botol bekas seperti itu saya kembangkan menjadi Ovitrep dan ini beberapa telur yang saya dapatkan di lapangan next nah disamping dari analisis vektor kemudian saya mencoba untuk melakukan satu analisis jalur terhadap variable-variable baik vektor maupun lingkungan terhadap insiden DPD di lokasi Kabupaten Wanosobo dengan menggunakan PLS berikutnya next ya kita bisa lihat bagaimana kondisi social environment di Kabupaten Wanosobo dari pemanfaatan lahan pemungkinan itu hanya 18,3% untuk wilayah pemungkinan jadi selain itu adalah untuk wilayah pertanian dan juga area-area lain peruntukannya next jadi dengan kondisi yang demikian saya pikir pada waktu itu mungkin transmisi tidak hanya Aedes aegypti tapi juga albupikus karena lokasinya itu banyak pohon-pohonan dimana nyamuk Aedes aegypti lebih survive pada daerah-daerah tersebut jadi beberapa hipotesis atau perkiraan-perkiraan yang timbul pada waktu itu kemudian saya bisa mengukur faktor lain kemudian dari indeks kepadatan secara klasik saya bisa mendapatkan satu informasi HI ABJ, CI, BI dan juga Ovitrap indeks semuanya hampir melebihi dari standar nasional lebih dari 5% untuk HI kemudian termasuk juga ABJ karena kebalikan dari HI berikutnya kemudian satu hal yang saya dapatkan ternyata bahwa wilayah Kabupaten Onosobo terutama saya temukan apa namanya satu tanaman yang sebelah kanan yang adalah tanaman sukulen kelompok bromiliasi itu merupakan suatu tanaman yang dapat menampung banyak air hujan dan kita ketahui bahwa situasi di Kabupaten Onosobo itu curah hujannya cukup tinggi baik hari hujan maupun curah hujannya sehingga tanaman-tanaman yang seharusnya kalau di Onosobo ini tidak diperbolehkan pada tanaman yang bisa menampung air dan ini saya temukan ada 6 tanaman bromiliasi ini 4 diantaranya adalah positif jentik dari hasil survey next nah kemudian dengan menggunakan Ovitrap yang saya kembangan tadi kemudian dengan menggunakan atraktan dari jerami yang di fermentasi selama satu minggu itu mampu untuk menarik nyamuk untuk melakukan Ovitrap posisi atau menetakkan telur ya rata-rata per Ovitrap ada 3 butir telur dan semakin tinggi semakin tidak banyak telur yang terkumpul dalam Ovitrap kemudian kemudian kita temukan Aedes acepti albopictus dan juga kelompok Aedes yang lain tetapi sangat rendah jumlahnya tidak saya masukkan di dalam tabel ini kemudian kita bisa tahu bahwa ternyata di dalam rumah pun albopictus yang merupakan satu faktor yang mempunyai sifat senang di luar itu bisa kita temukan di dalam rumah demikian juga sebaliknya jadi sudah ada perubahan-perubahan perilaku daripada vektor kemudian next saya dari survei saya temukan albopictus di bambu seperti ini kemudian berikutnya ya tidak hanya pada telur larva dari semua stadium juga pada stadium dewasa saya hukur saya tangkap juga nyamuk-nyamuk dewasa untuk melihat kepadatannya dan profil vektornya seperti apa next kemudian 30 berapa nih yang parus sekitar 33% dari yang tertangkap di lapangan yang pada waktu itu kita temukan dalam kondisi nyamuk yang muda next kemudian faktor lainnya seperti siklus gonotropi siklus yang seberapa lama nyamuk itu menggigit mengisap darah kemudian bertelur lagi bisa kita hitung itu juga ternyata semua faktor biologik itu banyak sudah mendukung daripada nyamuk aides untuk bisa menjadi vektor ya next kemudian dari kerentanan virus itu juga saya temukan sekitar karena ini masih pakai IHC imunohistokimia berdasarkan mikroskopis 40 sekitar 39% Aides Acepta yang positif dan Albopictus separohnya artinya bahwa nyamuk yang ada di mana Kabupaten Manusobo ini memang rentan saya lanjutkan lagi dengan melakukan mengambil nyamuk di lapangan kemudian saya injeksikan dengan virus saya infektifkan virus itu saya lihat perkembangannya dari hari per hari itu menunjukkan peningkatan titer virus pada nyamuk uji artinya virus bisa berkembang di dalam tubuh vektor yang kita sebut dengan periode extrinsic itu bisa terjadi pada nyamuk dengan strain di Manusobo positifnya trans ovari pada nyamuk di Kabupaten Manusobo itu menunjukkan satu kecenderungan bahwa tidak hanya dewasa yang bisa menularkan juga nyamuk yang calon-calon nyamuk baru ini bisa juga berpotensi untuk menularkan DBD kemudian dari model-model yang saya kaji di dalam hal ini satu hubungan antara faktor-vektor lingkungan kemudian terhadap insiden DBD saya hasilkan melalui PLS dari next berikutnya dari uji PLS saya menunjukkan dengan BOSTER 300 itu banyak variable-variable yang bermakna yang berhubungan dengan setiap tahapan dari model tersebut misalnya dari telur kemudian jadi dewasa kemudian diinterinfeksi oleh virus dan kejadian DBD itu dibuat semacam model bagaimana insiden itu terjadi di Kabupaten Wonosobo next nah dapat disimpulkan bahwa kalau melihat distribusinya memang DBD ini sangat masih jarang terjadi di dataran tinggi dan dataran tinggi di dalam hal ini terbukti bahwa kasus-kasus yang ada di dataran tinggi lebih dari seribu adalah kasus-kasus import dan kejadian pada 500 sampai seribu itu konsentrasi DBD di Kabupaten Wonosobo cukup banyak dan untuk faktornya pada ketinggian kalau dinas di buku-buku di dinas buku-buku program itu menjelaskan bahwa sampai seribu ketinggian di atas permukaan air laut itu tidak ditemukan nyamuk lagi tapi dalam penelitian saya itu biasa bisa ditemukan Albopicus kemudian Aedes EJPT ya namun dalam kondisi yang sangat sedikit kalau Aedes EJPT-nya ya artinya bahwa faktor-faktor mendukung faktor lingkungan yang ternyata suhu dan juga kelembapan telah memenuhi persyaratan yang optimum untuk kehidupan dari nyamuk tersebut dan saya nyatakan pada waktu kejadian di tahun 2009 transmisi lokal memang terjadi di Kabupaten Wonosobo jadi artinya program harus warning juga gitu ya harus mengalokasikan program-program pemberantasan DPD kepada masyarakat Wonosobo karena mereka sebelumnya tidak pernah terjadi DPD di Kabupaten tersebut sehingga pemahamannya yang masih kurang kemudian dia akan bisa melakukan satu kebiasaan-kebiasaan dimana kebiasaan tersebut akan mendukung kehidupan faktor ya demikian yang bisa saya jelaskan untuk penelitian saya terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selanjutnya kesempatan kedua dipersilihkan Ibu Hasmi dari PAI Jabang Papua sekitar 10 menit ya Ibu dipersilakan terima kasih moderator selamat sore pada semua peserta terima kasih atas kesempatannya saya akan mempresentasikan judul penelitian saya tentang faktor risiko penularan penyakit kusta di wilayah kerja ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini pertama kita tahu bahwa kusta tipe MB itu merupakan sumber utama penularan penyakit kusta terus kemudian faktor kepadatan penghudi persyaratan teknis dan hygiene seperti ventilasi pencahayaan cukup kelembaban dan jenis lantai kontak dengan pasien kusta merupakan faktor risiko yang masih masih banyak kita temukan di masyarakat nah ini ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sampai penelitian ini dilakukan di wilayah kota Jayapura pertama kita lihat case detention rate nya tahun 2015 34,42 per 100 ribu penduduk dan tahun 2014 30,43 per 100 ribu penduduk kemudian di kota Jayapura kelihatannya sangat tinggi angka CDR nya yaitu 126 pada tahun 135 per 100 ribu penduduk pada tahun 2016 lalu kemudian tahun 2017 126 per 100 ribu penduduk next lalu kemudian kalau kita lihat dari kasus baru dari maupun kasus lama dari usta baik tipe MB maupun PB terlihat ada sangat tinggi kasus barunya ini angka mutlaknya terus kemudian kalau kita lihat case detection rate nya tahun 2016 135 per 100 ribu penduduk untuk ke Jayapura lalu kemudian 126 per 100 ribu penduduk pada tahun 2017 lalu kita lihat proporsi kusta di kota Jayapura untuk tipe MB tahun 2016 ada 75 persen lalu kemudian tahun 2017 78 persen lalu kemudian prevalensi kusta per 10 ribu penduduk kota Jayapura tahun 2016 ada 10,8 per 10 ribu penduduk dan tahun 2017 12,9 per 100 per 10 ribu penduduk next nah kalau kita lihat dari semua puskesmas yang ada di wilayah kota Jayapura terlihat Hamadi ini adalah merupakan puskesmas yang paling tinggi untuk kasus kustanya next kemudian proporsi kasus kusta di Hamadi dari tahun 2014 sampai 2016 terlihat bahwa tipe MB memang lebih tinggi kasusnya dibandingkan angka proporsinya dibandingkan dengan tipe kusta kering lanjut metode penelidian jenis penelidiannya adalah observasional dengan pendekatan case control populasinya adalah seluruh pasien yang berkunjung ke puskesmas Hamadi tahun 2016 sampelnya adalah 24 kasus itu adalah semua penderita kusta yang masih dalam pengobatan lalu kemudian sampelnya untuk kontrolnya 24 juga jadi kasus dan kontrol itu satu banding satu kemudian teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling dengan kriteria bahwa tadi kasus yang 2016 itu yang berkunjung itu masih tercatat sebagai penderita yang masih dalam pengobatan di puskesmas Hamadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor resiko penularan kusta di wilayah kerja puskesmas Hamadi kota Jayapura provinsi Papua next pengumpulan datanya dengan menggunakan questionnaire analisis datanya dengan analisis out ratio dan kai square hasil penelitian dari hasil penelitian yang saya tampilkan di slide ini adalah hasil analisis univariat terlihat bahwa variable umur yang antara 20 sampai 30 tahun terlihat bahwa kontrol yang tidak sakit itu lebih banyak di kelompok usia ini lalu kemudian yang di bawah 20 tahun dan di atas 30 tahun lebih banyak yang kasus lalu kemudian untuk dibandingkan laki dengan perempuan untuk kasusnya itu lebih banyak pada perempuan lalu kemudian dipecah lalu kemudian kita lihat riwayat kontak lebih banyak pada dari 5 variable hanya 3 yang signifikan yaitu kepadatan hunian dengan p-value 0,03 out ratio 19,4 dengan confident interval 2,2 lower-nya sampai 168,2 lalu kemudian personal agent p-value-nya 0,01 dengan out ratio 9,2 lower-upper-nya 2,4 sampai 34 rewayat kontak dengan p-value 0,003 out ratio 8,3 dengan lower-upper 2,1 sampai 32,29 untuk variable umur dan seks tidak signifikan next diskusinya bahwa luas rumah yang tidak seimbang waktunya dipercepat tinggal 4 menit lagi luas rumah yang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan berjubelan ini tidak sehat dan bisa menyebabkan kurangnya konsumsi ex-gigen sehingga di dalam satu anggota keluarga yang padat penghuninya itu sangat rentan untuk terkena penyakit infeksi termasuk di dalamnya adalah penyakit kusta next kemudian untuk tindakan pencegahan personal hygiene tindakan yang personal hygiene yang bagus itu akan menyebabkan ada tindakan pencegahan untuk meningkatkan kesehatan sehingga bisa membatasi menyebarnya penyakit kusta nah untuk di di puskesmas pasien apa responden kami di puskesmas hamadi pada umumnya personal hygiene masih sangat kurang next kemudian pasien kusta yang tidak menjalani pengobatan merupakan pasien yang memiliki risiko menelarkan penyakit paling tinggi untuk kontak serumah dengan pasien kusta menjadi faktor risiko yang paling penting untuk terjadinya penelaran penyakit kusta next simpulan kepadatan hunian personal hygiene reward kontak responden merupakan faktor risiko penelaran kusta umur dan jenis kelamin tidak signifikan saran petugas kesehatan meningkatkan penyeluhan rumah sehat dan personal hygiene kepada masyarakat dan kemudian petugas kesehatan meningkatkan angka case detection rate dan pengobatan kusta terima kasih saya kembalikan kemoderator terima kasih ibu asni pemateri ketiga adalah ibu dokter mas dalina pane dari PAI pusat mengenai faktor risiko hipertensi waktu dan tempat dipersilakan sebenarnya first authornya itu pak mugi jadi saya disini hanya menyampaikan kami menulis bersama dengan data yang bersumber dari data sekunder dari PTM tetapi penulis utamanya adalah pak mugi nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bersama-sama menjawabnya judul paper yang kami tulis adalah analisis faktor yang berhubungan dengan proporsi tekanan darah tinggi pada peserta pos bindu penyakit tidak menular di Indonesia tahun 2016 slide dapat menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke dan stroke adalah pembunuh pertama kalau menurut risk case dust untuk penduduk Indonesia selain itu penderita hipertensi juga membutuhkan pengobatan terus-menerus slide nah ini risk case dust 2007 dan 2013 memperlihatkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2013 itu 25,8% dan kalau kita lihat beberapa provinsi memiliki prevalensi lebih dari rata-rata dan hanya sekitar 13 provinsi 13-14 provinsi yang memiliki proporsi hipertensi yang di bawah 25,8% slide mulai dari tahun 2013 Direktorat Penyakit Tidak Menular itu sudah memulai program posbindu jadi sampai dengan 2017 ini itu sudah lebih dari 65% Kabupaten Kota sudah sebenarnya sudah hampir 100% Kabupaten Kota itu sudah dilatih tetapi pelaksanaannya itu baru pada 65% Kabupaten Kota untuk puskesmas sekitar 4.000 puskesmas yang sudah melakukan program posbindu kepada masyarakat masyarakat membentuk posbindu yang berada di di bawah tanggung jawab puskesmasnya jumlah data ini sebenarnya bersumber dari data individual yang di entry oleh petugas puskesmas dari posbindu dan data ini sudah mencapai 1.5 juta pemeriksaan bukan 1.5 juta peserta posbindu dan yang diambil adalah pemeriksaan terakhirnya setelah pemeriksaan terakhir lalu langsung diklasifikasikan apakah seseorang itu menderita hipertensi ataukah tidak jadi dengan yang dilakukan saat ini kami mencoba untuk melakukan kalau evaluasi tahunan dan 5 tahunan sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang kami lakukan adalah mengambil sebagian subset data yang ada lalu dilakukan analisis ya slide desain penelitian ini adalah studi ekologi karena kami mengambil proporsi dari 34 provinsi yang ada kemudian kami hubungkan dengan beberapa faktor risiko sesuai dengan atau beberapa variable yang menurut teori berkaitan dengan hipertensi populasi dan sampel itu berasal dari 34 provinsi di Indonesia sumber datanya adalah data sekunder dari Dijen P2P dan variable yang diukur yang kami ambil adalah tekanan darah tinggi tekanan darah sebenarnya bukan tekanan darah tinggi jadi semua peserta posbindu yang melakukan pemeriksaan tekanan darah itu diambil datanya dan variable independennya adalah hiperglykemia merokok obesitas hiperkolesterol rolimia kemudian kurangnya aktivitas fisik obesitas sentral kurang konsumsi buah dan sayur analisisnya dilakukan nivariat dan bivariat dengan uji korelasi Pearson product moment dengan nilai korelasi minus 1 sampai dengan 1 slide ini adalah hasilnya proporsi dari tekanan darah tinggi dari peneliti dari paper ini adalah 36,1% dan hiperglykemia 9,7% proko itu ada 11,3% berat badan lebih dan obesitas itu 58,4% hiperkolesterol itu 40% kurang aktivitas fisik 31% obesitas sentral 60,4% kurang konsumsi buah dan sayur 37,6% ini min ini adalah min of the min jadi min pada provinsinya dan min pada min pada min pada provinsinya dan kemudian min pada 34 provinsi slide hasilnya seperti ini tidak terlalu baik semua tidak berhubungan signifikan kecuali hiperkolesterol itu berhubungan signifikan berkorelasi negatif tapi korelasinya itu sedang 0,354 p-value ini adalah pembahasannya proporsi tekanan darah tinggi pada pengunjung pos bindu PTM 36,1% prevalensi tekanan darah tinggi risk cash 25,8 ini kemungkinan dia lebih tinggi dikarenakan hasil uji korelasi menunjukkan hampir semua variable yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi kecuali hiperkolesterol berkorelasi negatif sedang hampir semua variable yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi itu tidak signifikan kecuali hiperkolesterol responden hanya pengunjung pos bindu PTM relatif hampir sama karakteristiknya distribusi datanya tidak bervariasi jumlah sampel yang tidak cukup besar itu hanya 34 provinsi slide rata-rata provinsi proporsi tekanan darah tinggi pada pengunjung pos bindu tahun 2016 cukup tinggi itu 36,1% tidak ada variable yang berhubungan dengan proporsi tekanan darah tinggi maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kejadian dipertensi pada pengunjung pos bindu PTM dengan menggunakan data individual kalau yang sekarang ini sebenarnya individual juga tetapi kemudian menjadi agregat slide dan seharusnya ada series karena sebenarnya dalam satu tahun itu seorang peserta pos bindu itu datang beberapa kali mestinya ada serial ya angka itu ada sebenarnya tapi membutuhkan effort yang cukup besar untuk mendapatkan serial data serial dari berbagai parameter yang kami tampilkan demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih terima kasih aplaus buat ibu mas dalina iya bapak ibu yang terhormat kami buka pertanyaan sesi pertanyaan untuk tiga pertanyaan tiga pertanyaan dulu silahkan bapak ibu satu dua ya tiga monggo pak cuman mic di sisi kiri gak ada nih baiklah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Yuni Setiawan dari PAI cabang sumsel tadi saya melihat untuk yang presentasi dari Ibu Asmi Faktor risiko untuk penjadian kusta nah yang menjadi pertanyaan pertama adalah itu kalau saya lihat tadi untuk kelompok umur ya ada dua kelompok umur 20 30 tahun lalu kelompok yang kedua di bawah 20 dan satunya di atas 30 ya itu ring yang kedua yang jadi pertanyaan saya apa dasar dari peneliti menempatkan bahwa kelompok umur 20 sampai 30 itu sebagai lebih berisiko dibandingkan dengan kelompok umur kurang dari 20 dan lebih dari 30 karena kalau saya tahu ya kelompok umur di bawah 20 itu pasti anak-anak ya secara teori anak-anak lebih berisiko dibandingkan orang yang di atas yang di bawah di atas umur 20 dibandingkan di bawah 20 tetapi disini kelompoknya malah yang di bawah 20 tahun itu dianggap kurang berisiko ya itu yang saya lihat di tabel 2x2 di tabel 2x2 itu yang pertama yang kedua saya tidak melihat berapa sih operasional tadi tidak ditampilkan ya operasional kan kalau saya lihat ini kan biasanya kasus kontrol ya kasus kontrol saya mau saya tidak lihat berapa sih operasional dari beberapa variabel independen yang ditampilkan tadi seperti kepadatan kontak serumah umur itu tidak ditampilkan ya nah kalau ditampilkan paling tidak kita bisa melihat itu yang paling besar itu di variabel mana terus yang ketiga itu kontrol jadi 24 kasus sebagai sampel dan 24 kontrol sebagai sampel juga nah saya tidak tidak mendengar penjelasan kontrolnya bagaimana sih dipilih ya pak iya bentar pak monggo nanya ketiga dulu terima kasih saya Suganda Yatra dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali pertanyaannya saya tunjukkan kepada Ibu Mas Dalina terkait dengan faktor risiko potensi dari presentasi Ibu saya dapatkan tadi di pembahasan ada proporsi tekanan darah tinggi pada pengunjung posbindu PTM sebesar 36,1% yang saya tanyakan disini data yang dipakai untuk menghitung proporsi tekanan darah tinggi itu berdasarkan apa karena yang kita tahu bahwa tekanan darah tinggi ini kan masuk nyakit yang kronis jadi kalau datanya itu agregat jadi sangat tidak memungkinkan menggambarkan suatu proporsi pada kejadian hipertensi ini dengan berdasarkan data agregat karena sebaiknya data yang dipakai itu adalah data yang bis lain atau data bis yang apalagi studinya studi ekologi jadi harus bisa menggambarkan memang betul-betul kisnya itu perbainim kalau data agregat biasanya pengunjung hipertensi itu yang sering berkunjung saja yang akan mungkin termasuk di sana di dalam proporsi itu sehingga untuk menggambarkan di suatu studi ekologi kurang tepat rasanya untuk pakai data agregat nantinya dan dari yang ibu tampilkan juga di dalam pembahasan bahwa distribusi data kurang bervariasi jadi memang betul karena datanya hanya data tidak berdasarkan database dan mungkin rekomendasinya nantinya sebaiknya dengan melihat distribusi data yang kurang bervariasi itu seperti apa nanti kira-kira dilakukan rekomendasi terhadap pasien kes yang melaksanakan proses bindu itu barangkali kalau distribusi data yang kurang bervariasi ini kita bisa dapatkan dengan data yang pakai database itu dari by name sehingga nantinya untuk kementerian juga bisa mendapatkan data yang lebih bervariasi untuk studi ekologi dan mungkin rekomendasinya nantinya seperti itu sehingga bisa mendapatkan data yang lebih lengkap terima kasih nanya berikutnya menunggu sesi kedua nanti sebentar kami persilahkan kepada Ibu Hasmi untuk menjawab pertanyaan monggo Ibu oke terima kasih ada dua pertanyaan untuk saya ya dari Ibu dari Ternate dengan Pak Yudi dari Sumatera Selatan untuk menyangkut umur kenapa Anda kenapa saya mengelompokkan 20 sampai 30 itu sebagai kelompok berisiko dan di bawah 20 dengan di atas 30 itu kurang berisiko itu berdasarkan teori Rengku tahun 2006 menyebutkan bahwa kalau antara usia 20 sampai 30 itu faktor paparan dari faktor eksternal itu seperti lingkungan itu lebih banyak sehingga dikategorikan sebagai kelompok berisiko kemudian untuk umur 20 sampai 30 tahun itu merupakan faktor resiko terjadinya reaksi kusta jadi saya hanya berdasarkan dari teori Rengku itu kemudian saya membagi kelompok umur seperti itu lalu kemudian untuk soal bagaimana pengambilan kasus dan kontrol pertanyaan Pak Yudi tadi ya apakah kontrol itu diambil dari catatan yang berobat ke puskesmas iya kalau kita lihat tadi di populisi saya ada tulisan bahwa yang menjadi populasi itu adalah pasien yang berkunjung ke puskesmas Hamadi kemudian ketika pemilihan semua kasus yang diobati itu saya jadikan sebagai kasus lalu kontrolnya saya mengambil dari yang yang berkunjung saat itu yang yang diperiksa tapi hasilnya negatif jadi sehingga muncul satu banding satu 24 kasus dan 24 kontrol akhirnya itu saja terima kasih ada lagi yang belum terjawab tadi soal OR oh otrisio kenapa otrisio otrisio ada itu 19,4 confident intervalnya 2,2 sampai 168,2 itu otrisio yang p-value 0,003 otrisio itu 19,4 jadi tiga bersusun itu adalah otrisio yang belakang itu adalah confident interval oke ibu ya berikutnya ibu martini ada pertanyaan tadi dari ibu PAI Maluku ya terima kasih atas pertanyaannya mohon maaf tadi waktu menjelaskannya cepat sekali gitu ya karena waktunya dibatasi ketinggian tempat yang saya lakukan di dalam kajian ini saya kategorikan memang pada ketinggian 500 sampai 1000 kemudian di atasnya hal ini didasarkan pada penelitian kajian sebelumnya tentang distribusi dari kasus dimana kasus-kasus DPD ini mengelompok pada ketinggian sekitar 500 sampai 1000 kemudian kita ingin buktikan apakah memang di ketinggian di atas 1000 itu masih ditemukan kasus lokal sehingga pembuktian bahwa transmisi lokal ini bisa terjadi dengan membandingkan daerah tersebut kemudian untuk pengukurannya saya menggunakan pada waktu itu dengan GPS karena di GPS ada titik koordinat kemudian juga ketinggian tempat dan setelah setahun saya kumpulkan ternyata BPS mengeluarkan data ketinggian tempat juga gitu ya namun sudah saya lakukan 177 lebih itu adalah kelurahan yang saya ukur ketinggian tempat dan saya terus cekkan ternyata tidak berbeda jauh dengan ketinggian tempat yang saya lakukan melalui survei dari desa atau kelurahan per desanya itu yang saya bisa sampaikan demikian juga dari ketentuan jarak bukan jarak terbang nyamuk nyamuk tapi akses nyamuk terhadap pemukiman itu kalau di program itu memang seribu lebih dan itu sudah masih tercatat di buku-buku sampai sekarang jadi kita juga ingin membuktikan apakah di ketinggian itu masih terjadi transmisi dengan melakukan survei tomologi yang sudah kami jelaskan tadi demikian yang mungkin bisa memberikan jawaban kepada ibu dari PAI Maluku Utara terima kasih berikutnya ibu mas dalina mengenai proporsi data agregat silahkan nah itu mungkin membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk menggali itu sehingga untuk yang saat ini kami tampilkan adalah data agregatnya dulu oke di agregat dia tidak berkorelasi tetapi mungkin ketika pada data individu itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan hasil yang lebih baik ini studi pendahuluan dulu pak di dalam rekomendasinya kita diperlukan penelitian lebih lanjut kejadian hipertensi pada pengunjung posbindo PTN menggunakan data individu datanya sudah ada pak ini apa namanya ini merupakan tantangan bagi kita semua di kantor kita di kementerian kesehatan juga itu ada banyak sekali data tapi kemudian kita tidak berusaha untuk menggali atau mencoba menganalisis data-data yang kita punya nah ini yang kami lakukan adalah data yang sudah tersedia kami coba analisis dapatnya tidak terlalu bagus nanti kita akan coba lebih lanjut pada data yang lebih baik pada individu ya demikian ya pak terima kasih tadi pertanyaan saya sudah ditanyakan teman-teman hanya ini untuk konfirmasi maaf pak dari mana pak oh iya justly dari PAI Kupang untuk yang ibu yang melitih tentang Kusta itu ibu tadi ada banyak sel yang kan ibu gunakan KSQR kan ada sel yang nilainya di bawah 5 itu gimana maksudnya maksudnya kan yang itu kan harus maksudnya untuk menggunakan uji KSQR kan tidak memiliki syarat kan ibu kan sampelnya cuman 24 kasus sama kontrol nah itu kan pasti ada sel yang di bawah 5 tadi ada yang kalau sampelnya di atas 40 lalu kemudian ada nilai ekspektif di bawah 5 kita pakai visor eksat jadi yang kami lihat itu adalah visor eksatnya makasih itu saja itu saja dulu untuk sesi terakhir ini kita berikan aplaus untuk ibu Martini ibu Hasmi dan ibu dokter Mas Dalina Pane selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih